Ini sebagai peluang yang saya sendiri gak sih buat mengembalikan performa setelah Indonesia Open kemarin? Kalau bicara pressure, semua pengen pasti ada ya, tapi kami sendiri lebih pengen menampilkan yang terbaik. Apalagi di pertandingan, buat pertandingan sebelumnya, Indonesia tidak ada yang masuk semifinal. Jadi ya semoga di sini kami bisa bermain maksimal dan bisa membuktikan ya bahwa Indonesia masih kuat di puluhan. Jadi buat sendiri nantinya ada persiapan ketak tau untuk masuk ke universitas nanti? Ya yang pasti strategi dari pelatih untuk saat ini terus diasah ya, dari kekurangan-kekurangan di dua turnamen sebelumnya, dari segi fisik, mental, dan teknik ya, semua pasti dipelajari sebelum pertandingan di babak kedua besok. Jadi step by step aja, step by step semoga bisa memberikan yang terbaik buat Indonesia di publik terhadapan semuanya. Ya tekanan pasti ada yang tadi dibilang ya, tekanan pasti ada, tapi bagaimana si atas itu sendiri menyikapinya? Itu sebagai motivasi, apa sebagai luban, atau bahkan bisa kalah pertandingan itu bahwa kita pengen berlanggan di Olimpik. Apalagi saya pribadi ya, Marian sudah gagal, lolos Olimpik di Tokyo tahun lalu, meskipun hasilnya ya kurang bagus, kurang maksimal di restu Olimpik ini, tapi kami akan berusaha bahwa kami bisa lolos di Olimpik dan bisa nanti yang terbaik. Terima kasih.